Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel Nofari kali ini saya akan bagikan mengenai refreshing otak dan pikiran yang juga merupakan salah satu terapi yang bisa menguatkan mental kita sebagai seorang dita stroke supaya lebih kuat lagi dalam menghadapi segala macam tantangan yang selama ini harus kita jalani untuk terus berlatih-berlatih setiap hari untuk menghindari kejenuhan marilah kita sempatkan untuk selalu bisa berbagi dengan sesuatu yang bersifat kebaikan maupun bernuansa positif inilah perjalanan saya menuju suatu tempat yang mana tempat ini belum pernah saya singgahi selama ini yang terkenal juga di beberapa kota yang sempat saya singgahi sehingga karena saat ini kita sudah dekat dengan tempat pesta ini kita menyempatkan diri untuk mampir sekedar untuk bermain di sana salah satunya di sana ada fasilitas-fasilitas selain untuk tempat kita menghilangkan kejenuhan yang kita alami selama ini semoga perjalanan ini adalah perjalanan yang menyenangkan karena saat ini kita sudah masukin di area di area pegunungan yaitu di sekitar pegunungan gunung lawu yang terdapat di perbatasan provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk saat ini adalah posisi yang sangat-sangat membutuhkan kuas padaan dikarenakan perjalanan ini melewati tikungan yang tajam dan juga jalan yang naik dan turun sehingga untuk persiapan kendaraan dan juga yang bersifat mengendarai ataupun yang membawa kendaraan ini harus dengan kondisi yang fit dan tidak mengantuk dikarenakan apabila di kondisi jalan seperti ini apabila sopir mengalami pejalan ngantuk maka sebaiknya segera minggir dan beristirahat di pinggir jalan ataupun lokasi yang terdekat dari tempat ini dikarenakan sangat-sangat untuk terjadi kecelakaan dikarenakan jalan yang turam dan juga adanya beberapa jurang dan juga disini kita melewati perjalanan kanan kiri adalah bukit kiri kita sebelah ini kiri adalah bukit dan sebelah kanan adalah jurang dan jalan kita ini banyak disebuti oleh embun dan juga rintik-rintik hujan Alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi disinilah kita tujuan untuk singgah dan sekedar menghilangkan kepenatan silahkan bisa dibaca ini adalah tempat yaitu telaga sarangan yang ada di kota Magetan Jawa Timur disini terdapat permainan dan juga di lengkapi oleh mesin yang bisa menghantarkan kita untuk berkeliling di telaga ataupun danau ini dikarenakan cuaca sudah reda hujannya kita bisa melakukan aktivitas mumpung cuaca lebih membaik dan saat ini saya sedang menikmati perjalanan menaiki kuda yang memang banyak disediakan di sekeliling tempat wisata telaga sarangan di kota Magetan ini jadi di daerah ini ternyata banyak sekali penduduk yang beraktifitas sebagai pedagang yang berjualan di area sekeliling wisata telaga sarangan tapi disini lumayan tidak terlalu banyak sekali pengunjung yang hadir di tempat wisata ini karena memang kita berupaya mencari tempat wisata yang tidak terlalu banyak pendatang ataupun yang menggunakan sekeliling seperti ini ini kita berupaya mencari tempat wisata dan juga resiko saat ini di masa pandemi covid kita wajib menggunakan masker dan juga selalu rajin pilih tangan tetap waspada dengan keadaan jangan terlalu dekat dengan perumunan orang banyak maupun yang terutama adalah orang yang tidak kita kenali disinilah yang wajib kita sepadai di situasi seperti ini dan saat ini saya sudah menaiki perahu jet ski yang ada di danau atau telaga sarangan ini dan ternyata tepat di saat saya naik perahu ternyata hujan mulai turun dan inilah yang kita lakukan di tengah danau ini kita sangat menikmati semua perjalanan ini semoga apa yang sebagikan ini bisa memberikan manfaat dan juga bisa menghibur para penonton di rumah dan saudara semua bahwa kita harus bisa menikmati kondisi apapun kondisi bujar maupun panas tetap kita harus bersyukur karena semua adalah rencana dari Allah SWT yang mana kita sebagai hambanya wajib untuk bisa menikmati dan mensyukurinya baiklah ini saya bisa sampaikan semoga bermanfaat salam sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah pasti bisa pulih amin ya robbal alamin selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih.